Dr. Abdul Karimun Tasir, beliau adalah sepencil oleh syaraf yang terkenal di rumah sakit yang kita hanya tahan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat baik. Selamat. Salam. Terima kasih doknya. Terima kasih doknya. Terima kasih doknya saat ini ya dok. Sudah bisa hadir di pacaranya. Selamat pagi. Ya. Mas Bukhn, oke. Sambil menunggu tak citizen, sobat PK dan seorang listri sripsipl tanya ya. Kita mau sedikit tanya dulu nih dok. Sebelum nanti kita ke redesign, sebetulnya di pengertian stroke, apa sih yang biasanya di budek? Ya teman-teman mungkin yang lalu... Mungkin itu apa cedok? Terima kasih ya. Jadi, stroke itu intinya adalah gangguan pada pembuluh darah yang menuju ke otak. Pembuluh darah ke otak itu ada pembuluh darah dari jandung dipompa ke otak. Ada gangguannya. Gangguannya itu bisa berupa penyempitan atau penyumbatan. Bisa berupa pecahnya pembuluh darah. Jadi, perdarahan. Jadi, ada dua macam jenis stroke. Yang utama yaitu stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Karena pecahnya pembuluh darah. Itu intinya dua. Dan itu harus terjadi mendadak. Dan bisa menyebabkan timbulnya kecacatan atau kematian. Intinya seperti itu. Kalau per definisi memang panjang sekali. Tapi intinya itu. Jadi, gangguan pembuluh darah pada otak yang terjadi secara mendadak. Bisa berupa sumbatan maupun perdarahan. Dan bisa menimbulkan pencacatan ataupun kematian. Kira-kira seperti itu. Jadi, pada saat pembuluh darah sudah pecah. Itu sudah bahaya. Ya tentu. Rata-rata lewat. Apa-apa bisa diselamatkan pada saat pembuluh darah pecah itu? Jadi, kalau perdarahannya itu kecil. Itu biasanya. Asal tidak berada di tempat yang paling strategis. Misalnya tidak di batang otak. Itu lebih. Proposisnya, istilahnya ramalannya. Biasanya malah lebih bagus. Dari pada sumbatan gitu. Kalau kecil. Tapi kalau perdarannya besar. Itu biasanya memerlukan tindakan operasi oleh dokter bagian budak sarap. Tapi kalau kecil. Biasanya oleh dokter-dokter bagian sarap. Diserahkan ke kami. Bebagian spesialis sarap. Untuk pengobatan secara konservatif. Istilahnya. Konservatif itu tanpa kemedahan. Jadi, hanya dengan robot-kemedahan. Lalu nanti ada tindakan-tindakan khusus. Fisioterapi dan sebagainya. Kalau yang stroke non hemorrhagic. Atau stroke sumbatan. Atau namanya ada stroke infark. Infark itu kematian jaring. Jadi, stroke yang ada kematian jaring otak. Itu biasanya menetap. Biasanya permanen. Kalau perdarahan. Astartesi itu. Biasanya malah lebih bagus. Ramalannya. Dan tidak permanen. Tergantung lokasi. Tergantung lokasi. Dan tergantung besar kerjanya perdarahan. Dan tentu juga tergantung. Daya tahan fisik. Penderitaannya juga. Tergantung lokasi. Dan tergantung. Saya coba. Mas, gejalannya apa saja dok? Sok itu dok. Yang harus dilahswadai. Karena dia mengenai otak. Otak itu kan fungsinya. Mengatur seluruh fungsinasi tubuh. Jalan otak semua. Untuk gerakan. Untuk bicara. Untuk berpikir. Untuk kesadaran. memori dan sebagainya, pendengaran pancak indera, semuanya dari otak semua. Jadi kalau ada gangguan sedikit saja dari otak itu, pasti salah satu atau beberapa dari fungsi kulit tadi pasti ada yang terganggu. Mungkin hanya sedikit gangguan dari bicaranya, sedikit peluk, mungkin penglihatannya agak kabur, mungkin tangannya atau kakinya sebelah atau lemah, awal-awal seperti itu dan sebagainya itu gejala-gejala awal dari stroke. Tapi kadang-kadang ngomongnya kok agak ngacur dikit, tiba-tiba kok ngomongnya kalau tidur pak agak ngacur, nah itu tewas pada. Kemudian atas waktu stroke, kirakan seperti itu. Saya pernah dengar juga sih kalau misalnya ada orang yang terjatuh karena stroke, Nah itu katanya tindakan pertama adalah jangan langsung dibangunin. Kalau katanya coba diitusi-itusi, jangan rumah aja dulu bagiannya. Saya pernah dengar kayak gitu, itu benar gak sih? Belum ada literaturnya yang menyatakan bahwa tindakan seperti itu membantu. Mungkin ada beberapa orang yang punya pengalaman, Saudara-saudara saya, saya gitu-gitu kan sebut bangun. Tapi kalau ada pengalaman satu atau beberapa orang tidak bisa dijadikan suatu dasar penanganan gitu. Jadi itu sesuatu hanya, mungkin hanya mitos gitu. Kadang-kadang jadi mitos, ya. Enggak ada dasarnya gitu. Silahkan sih tapi takutnya malah infeksi nanti. Kalau kita pakai jarum berdiri, kalau tidak steril, itu malah infeksi. Itu lebih parah lagi. Menurut saya jangan seperti itu. Lebih baik langsung aja bawa ya ke rumah sakit. Ya langsung bawa ke rumah sakit atau mungkin diberikan obat yang sementara. Misalnya aspirin gitu ya. Kalau itu bukan perdaraan gitu. Jadi itu hanya sementara saja gitu. Bagaimana cara yang sehat untuk menghindari struk? Bagaimana cara yang sehat dong untuk menghindari struk? Bagaimana cara yang sehat dong untuk menghindari struk? Jadi menghindari atau mencegah struk. Itu namanya prevention ya. Itu ada pencegahan primer dan pencegahan secondary. Primary prevention dan secondary prevention istilahnya. Pencegahan primer itu belum pernah kena struk. Dan pencegahan secondary itu kalau sudah kebacut, terlanjur. Kena struk itu nanti pencegahan secondary. Dan pencegahan primer itu tentu pertama adalah dengan gaya hidup yang sehat. Seperti apa sih gaya hidup sehat itu? Pertama makanan. Makanan tentu yang isinya seimbang. Dulu kalau waktu kita masih kecil kan ada istilah 4 sekat 5 sempurna gitu ya. Tapi sebetulnya makanan seimbang itu seimbang antara karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, vitaminnya, cairannya, elektronitnya gitu. Jadi seimbang itu dari segi makanan. Kemudian fisik. Secara fisik kita misalnya dengan olahraga secara teratur. Ya, olahraga secara teratur. Ada ya teorinya macam-macam ini. Tapi yang sederhana itu paling tidak dalam satu minggu itu kita olahraga selama 150 menit. Perhari 30 menit gitu kira-kira seperti itu. Ya mungkin ada teori-teori yang lain tapi itu kira-kira seperti itu. Rutin itu insya Allah kita bisa mencegah stroke. Lalu sering check up rutin. Ya ke rumah sakit atau ke dokter biasanya kita check up laboratoriumnya gitu. Itu bulan darahnya, lemaknya, bekanan darahnya, dan sebagainya. Jantungnya. Itu kalau bisa rutin. Jadi sebagai tindakan pencegahan dengan konsultasi ke check up. Ke laboratorium terutama. Cek darah ya. Cek darah ya. Lalu, ya itu yang utama itu mas. Ya mungkin nanti ada juga lain-lain ya. Ya misalnya kalau kita sudah terlalu punya apa? Punya penyakit-penyakit yang wicu. Menuju terjadi astret seperti diabetes, sekortensi, dan sebagainya. Itu harus berubah secara-teratur. Ini buat nggak boleh berhenti itu. Boleh dikatakan selama hidup gitu. Ya. Itu ya. Kira-kira seperti itu dulu ya. Kita tetap jaga pola hidupnya dengan sehat. Kaya rutin. Pola makan juga dijaga. Sekarang itu kan. Nah generasi ya. Sekarang itu kan mengenalnya makanan itu yang. Isam. Fast food ya. Fast food. Itu sebenarnya potensial sekali untuk terjadinya. Memicu terjadinya stroke. Dulu-dulu kalau zaman dulu. Stroke itu penderitaannya kebanyakan di atas. Di atas 50 tahun atau 60 tahun. Sekarang itu sudah cenderungnya makin menurun di bawah 40 tahun banyak yang kena stroke. Pasien-pasien saya itu. Karena banyak hidup ya. Karena banyak hidup ya. Karena banyak hidup ya. Jadi orangnya tidak mengenal lagi pecel. Gaduh-gaduh. Gaduh. 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 ließen- Carn object. Gaduh. 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 Biasanya rumah sakit menyediakan ruangan-ruangan khusus yang aman, ada isolasi, ICU, ada ruangan khusus yang berpotensi kena infeksi, ada yang aman. Jadi tetap ada di ruangan-ruangan seperti di rumah sakit EMC itu ada ruangan-ruangan yang memang dibedakan gitu loh, ini yang berpotensi di sini, yang rumah sini. Orang struktur juga begitu, tidak ada satu ruangan, tapi ada orang struktur di sini ada ruangan khusus yang berpotensi di sini, yang rumah, gitu. Jadi dibisah-bisahkan, ya tentu saja di rumah sakit pengunjung yang besok juga dibatasi, tetap memakai masker, jarak-jarak dan sebagainya. Baru ini ada pertanyaan lagi nih, boleh menggantikan kan dari? Dari mana ini? Dari Robert Lobeth, Lobeth lulu nih kayak gini nih. Apakah ada perbedaan faktor resiko dan tingkat kesembuhan pada struk sumbatan dan kendarahan? Faktor resiko. Apakah ada perbedaan faktor resiko, perbedaan ya, faktor resiko dan tingkat kesembuhan pada struk sumbatan dan kendarahan? Faktor resikonya untuk kedua jenis struk itu sama orang OB. Sama orang OB. Jadi faktor resikonya yang terutama adalah hipertensi. Karena itu faktor utama itu, ya. Lalu kemudian hiperlipidemi atau tingginya tinggi, apa? Kadar lemak lalas tinggi. Adanya penyakit diabetes mellitus atau tubla ya. Kemudian ada penyakit jantung. Penyakit jantung juga berpotensi dari struk. Itu banyak. Jenis struk itu banyak itu. Lalu faktor resiko yang lain biasanya karena usia. Usia makin-makin kelar memang risikonya lebih tinggi daripada orang muda. Walaupun tadi saya katakan sekarang ternyata orang muda juga banyak. Faktor resiko seperti makan makanan yang sehat tadi perlu diperhatikan. Ada lagi kelainan-kelainan pembuluh darah misalnya ya. Kelainan darah. Kelainan darah itu juga banyak macam-macam itu ya. Jenisnya macam-macam itu bisa berpotensi menjadi struk. Stres. Stres itu juga banyak. Mungkin ada banyak juga stres-stres ya. Jadi apalagi kisisi negara. Sekarang ini itu. Waktor stres itu tinggi sekali. Itu juga berpotensi menjadi struk. Tapi yang pertama tetap hipertensi. Lemak tinggi. Diabetes. Penyakit jantung. Dan lain-lain tadi ya. Itu yang pertama itu. Jadi antara percaraan dan non-percaraan sebetulnya faktor resikonya kurang lebih sama. 19-12 ya ya. Jadi ada perbedaan ya. Pergantung orangnya ada di sebelah mana. Pergantung orangnya ada di sebelah mana. Pergantung cara penanganannya seperti yang tadi ya. Oke ini dari Ed Muhammad Anastasizmi nih dok. Apakah penderitaan struk akan mengalami kelumpuhan. Lalu pada usia berapa mulai rantan dengan struk. Kalau pasien struk yang sudah lumpuh bagian kanan masih bisa disembuhkan. Hmm ya. Jadi tadi saya katakan di depan bahwa antara percaraan dan non-percaraan atau infarct. Itu kalau percaraannya kecil malah masih mungkin. Kembali normal itu masih mungkin. Seasal tidak terjadi kerusakan letak tidak terjadi infarct. Justru pada struk sumbatan yang terjadi infarct. Itu kerusakannya itu permanen. Ya karena namanya sudah mati ya sudah gitu. Saya sering menerangkan kepada pasien-pasien saya bahwa. Kota itu shakeringnya sudah ada yang putus nih pak. Jadi kalau shakering putus ya sudah direlakan saja. Ya direlakan saja nggak. Kan di toko nggak ada yang jual gitu loh ya. Kalau misalnya di toko ada yang jual shakering kita pasang hidup lagi. Tapi ternyata kan itu sudah terlanjur ya kita relakan saja. Kita tinggal mencegah supaya yang sudah rusak. Tadi tidak bertambah banyak yang rusak gitu. Sudah terlanjur rusak ya sudah kita relakan aja ya. Kalau boleh buat sudah terlanjur ya. Tadi gaya hidup salah mungkin salah gitu ya. Yang berikutnya kita cegah jangan terlambat banyak yang rusak. Sambil dilakukan rehabilitasi. Jadi kalau tadi ditanyakan soal kemungkinan normal ya. Justru yang perdaraan kekal kecil itu masih masih apa ya. Masih memungkinkan normal. Dibanding yang strukturan perdaraan atau infart. Ya karena kematian jaringan. Karena itu permanen. Kematian jaringan itu permanen. Hingga di lantai ya memaksimalkan fungsi-fungsi itu. Punya motoriknya, bicaranya di lantai. Itu mendekati normasi masih mungkin gitu ya. Asal rusakannya tidak banyak. Asal kecil gitu ya. Memang kadang-kadang tetangga saya itu kok bisa bayi. Saya kok nggak bisa bayi. Ada yang tanya gitu. Ya karena mungkin tetangganya strukturnya kecil. Atau penggaranya kecil. Yang ini akar besar gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kembali ke pada kondisi ya. Kalau misalkan ada jaringan yang sudah memutus. Kibat itu memang sudah takdir ya. Tidak bisa diinsalakan kembali. Hanya bisa dicegah supaya tidak meremet ke yang lain ya. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak terlalu parah. Itu masih bisa disembuhkan ya. Bisa kembali normal ya. Ya itu tadi. Kalau sudah infark itu tidak bisa 100% normal. Kalau infark itu misalkan jaringan, permanen. Tapi kalau yang per daerah kecil malah masih mungkin. Sepanjang tidak ada infarknya. Padahal masyarakat itu kan kalau misalkan udah. Aduh, mas Struk nih. Udah kayak nggak ada harapan gitu. Maka bisa di. Padahal beda kondisi. Beda kondisi. Siapa tau kan kita hanya pendaraannya ringan gitu. Belum misalkan yang dibilang. Untuk pemulihan tadi memang kadang-kadang diperlukan kerjasama yang baik antara pasien, keluarga, perawat dan dokternya. Rawat itu termasuk para apa yang melatihnya, fisioterapisnya. Jadi kalau salah satu dari unsur tadi kurang kerjasama itu kurang memuaskan hasilnya gitu. Keempat-empatnya unsur tadi harus. Harus kerjasama dengan baik ya. Pasiennya juga harus punya semangat. Keluarganya yang. Memotivasi. Ya. Menyemangati. Kadang-kadang kan keluarga kok saha sih bu. Banyak kerjaan. Nggak sempat ngurusin. Kadang-kadang nggak sempat ngantar ke rumah sakit lah kan. Itu kan sudah. Buat si pasiennya sendiri. Sudah stress. Sudah stress. Ya. Ya. Kerjasama dengan keluarga. Benar juga. Perawatnya atau benar-benar yang melatih fisioterapi juga semangat. Jadi empat konsul tadi harus. Terjalan dengan baik. Terjalan dengan baik. Sehingga hasilnya maksimal. Jadi agak seperti itu. Tapi penyakit istilahnya memang. Jangan lebih enak penteng ya. Jadi. Lebih baik jangan terpulang makan. Jangan terpulang makan. Jangan terjadi ya. Ya ya. Oke. Baik dokter ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Ed Robert Lobet lagi nih. Apakah ada sebutan untuk stroke ringan? Apakah suplemen kesehatan semacam omega 3. Atau vitamin sara berumur dalam penyumuan stroke? Apakah ada sebutan untuk stroke ringan? Oh. Apakah stroke ringan? Istilah stroke ringan, stroke berat. Sebenarnya tidak ada. Stroke-stroke tidak ada. Sebenarnya ya. Ada sukar tadi. Ada kejalannya ringan ya. Oh mungkin orang bilang. Bukan stroke ringan. Tapi istilah stroke ringan itu tidak ada. Stroke ringan, stroke berat, stroke sedar tidak ada. Ya. Dan apakah suplemen kesehatan semacam omega 3. Atau vitamin sara berumur dalam penyumuan stroke? Omega 3 itu memang itu bisa untuk mengurunkan kadar lemak atau cholesterol. Jadi ada peranfaatnya sih omega 3 itu. Ada peranfaatnya. Lalu vitamin apa tadi? Suplemen. Suplemen ya. Ya. Kalau yang vitamin yang punya penarut itu vitamin B sama C. B1 sama C itu yang sudah dalam penelitian dalam literatur. Sebutkan dia punya manfaat itu mencegah. Vitamin B1 dan vitamin C. Karena itu bisa memperbaiki pemburu darah. Dinding pemburu darahnya. Ya. Agar tidak rusak. Ya. Agar tidak rusak. Agar tidak rusak. Ada. Kalau TBS itu banyak kan dari buah-buah dan sayuran ya. 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 Setelah pun di layar-layar makanan juga. Baik. Ini ada di teman-teman dari Edharlinda. Hi. Lagi dong. Apakah obat KB dan depresi karena tekanan dari dalam atau luar bisa memicu kejara strok? Khususnya wanita nih. Eh. Sebetulnya itu mesti melihat penelitiannya ya. Tapi memang obat-obat KB itu kan sifatnya hormonal. Jadi hormonal itu juga B-nya ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya sih. Cuma sejauh mana pengaruhnya kita datanya memang belum. Mesti kita mesti lihat literatur, mesti lihat penelitian dulu. Ya. Tapi sedikit banyak. Ada sih pengaruhnya. Entah tekanan darah. Entah ada yang terkemuka. Tidak ada yang hidup umum segala macam. Seperti itu ya. Baik. Untuk strok ini kira-kira ada. Karena strok umum sih kan. Misalkan orang buah kita datanya strok. Apakah hanya-hanya murni dari pola hidup aja? Belum ada bukti bahwa keturunan itu menurunkan. Kalau orang tuanya strok, anaknya pasti strok. Belum ada bukti seperti itu. Ya kalau soal mungkin ya mungkin tidak ada. Tapi belum ada bukti. Yang menyatakan bahwa keturunan itu. Kalau dengan akumpunturnya bisa disembuhkan? Akumpuntur itu jalurnya dengan syaraf lainnya. Jadi jalur tubuh itu kan ada pembuluh darah. Ada bentuk atau limfel. Ada syaraf. Tiga itu jalurnya. Nah akumpuntur itu jalurnya kalau tidak salah beda itu. Beda. Mungkin kalau disini ada rektur-rektur bisa lebih menjelaskan itu. Gimana sih jalurnya itu. Sehingga titik-titiknya dimana itu jalurnya lain. Jadi beda. Untuk bisa menyembuhkan strok apakah saya tidak berani komentar saya. Karena saya juga tidak berani komentar. Karena saya juga tidak berani komentar. Beda disiplin ilmu. Kalau fisioterapi adakah? Fisioterapi memperbaiki fungsi motorik dan fungsi bicara. Itu hanya meningkatkan kemampuan fisik menurut kita saja. Tapi tidak sampai menyembuhkan. Berbaiki kondisi mas. Berbaiki kondisi. Gak ada pertanyaan lagi mas. Dari. Telegersi. Namanya kalau wingsan. Halo dok. Sefokus saya di usia 45 tahun. Terkena strok batang otak. Karena overwork. Terlalu buruk dan bekerja gitu maksudnya. Sehingga seluruh syaraf di badannya tidak berfungsi. Apakah ada pembatan atau trafik tertentu. Agar bisa bermadu perlindungan. Memang batang otak itu adalah lokasi yang paling bahaya. Karena batang otak itu semua jalur syaraf lewat situ semua. Dari otak atas ke seluruh buku. Itu lewat situ semua. Jadi kalau stroknya atau kerusakannya atau perdaraannya di daerah batang otak. Itu memang paling berbahaya lah. Perdarahan dokter bedah syaraf mungkin di daerah itu tidak berani operasi. Mungkinan biasanya. Patal gitu ya. Akibatnya akan patah. Ya karena fungsi-fungsi tubuh itu pusatnya di situ. Pangkal-pangkal syaraf ada di situ semua. Dan jalur-jalur lewat situ semua. Dari atas ke bawah lewat situ semua. Makanya kalau stroknya tempatnya di situ memang paling begitu paling takut kita. Yes. Aduh. Lebih susah. Jadi lebih baik bagaimana kalau yang sudah terkena otak? Ya kalau sudah terkena batang otak ya kita pertahankan saja. Kita aritas hidungnya. Ya latihan biasa terakhir. Semanjang yang bersangkutan masih mampu untuk dilatih. Tetap tidak perlu bersenakan. Ya karena batang otak itu ada hal yang mentuh. Biasanya tempatnya. Biasanya tempatnya. Biasanya tempatnya. Karena seluruh jantung lewat situ. Kadang-kadang keuntungannya bisa empat peratnya. Empat peratnya. Empat-empat anggota tubuh bisa kena. Jadi sama saya tidak bisa bergerak gitu? Iya jadi istilahnya double hemiparesis ya. Kalau karut kan istilah medisnya hemiparesis atau hemiplegi. Kalau kena batang otak itu bisa tetraplegi atau tetraparesis ke empat peratnya. Atau double hemiparesis karena apa istilah-istilah yang lain. Jadi ke empat-empatnya yang kanan kiri gitu. Biasanya kan sebelah. Kalau kenanya di kiri ya lupung yang kanan. Kalau kenanya di kanan yang lupung yang kiri. Tapi kalau di batang otak itu bisa dua-duanya. Gitu. Jadi gangguan fungsi bernapas juga bisa terganggu gitu. Jadi kalau yang sudah terlanjur kemas seperti sepupunya yang tadi mungkin beberapa kali. Tinggal dilatih ya. Yang bisa dilatih motoriknya. Lati-lati-lati ya. Walaupun 100% untuk penyembuhan itu. Ya tidak mungkin kalau memang sudah usaha air permanen. Dan faktor-faktor pencetusnya, faktor-faktor risiknya diubati. Seperti importantnya diubati. Diabetesnya diubati. Kalau lemaknya tinggi ya diubati. Gitu. Kita harapan mungkin mudah-mudahan sih sepupunya tadi. Baru yang ringan itu. Isinya 45 ya? Iya betul. Kalau masih muda ya. Masih muda ya. Masih muda ya. Masih masih ada harapan ya dengan kita tetap berdoa. Berdoa. Semangat. Semangat aja. Semangat ya. Jangan karena tadi dengar penjelasan kita langsung drop. Jangan. Maksudnya sampaikan ke sepupunya tetap yang baik-baik aja ya. Ayo surat bisa kok. Insya Allah bisa-bisa. Bik aja dong. Mungkin ya. Baru yang bisa kita lakukan ya. Baik. Ada lagi nih. Dari Ed Dapur Fani. Apakah yang kaki dan tangan kirinya sempat lumpuh tapi sembuh bisa ternampur lagi di sisi yang sama? Ternampur lagi gak? Ternampur lagi gak? Ternampur lagi. Mungkin saja. Masih mungkin. Lain dengan penyakit infeksi itu kalau antibody ya. Antibody ada udah kena sakit lagi. Tapi ini kan bukan masalah antibody. Ini masalah kerusakan jaringan. Kerusakannya kalau kita sudah usah kita tidak mau mencegah secondary. Tadi kan ada prevention secondary ya. Pertanyaan secondary ini kalau udah kena secondary prevention nya tidak dijalankan. Bisa kena lagi. Jadi jangan menanggap secondary. Kalau kena kena itu meningkat jadi secondary prevention atau pencegahan secondary. Betul. Jangan tentang udah ada. Kan makan kebarangan lagi. Berartisitas lagi. Pertambah luas. Misalnya pertambah luas gitu. Kalau yang baru sempit itu mungkin lebih baik jangan perlu kerja yang keras. Ya kalau sudah konditas itu umumnya kita udah gak bisa dipekerjakannya berat-berat lagi. Tergantung motoriknya. Kalau motoriknya masih bisa nulis. Yang kanan ya mungkin pekerja di kantor sebagai. Pertambah luasnya mungkin masih bisa. Tapi yang secara fisik. Biasanya gak mungkin. Maling ya kalau masih mau kerja dan bisa diterima oleh kantornya. Misalnya hanya sekedar sebagai duduk. Pengawas misalnya mungkin masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa.